Tes, 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 cek my toes, toes, toes Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya Oke, jadi pada video kali ini, kami akan membahas sebuah alur cerita manwa baru Yang berjudul Pecundang yang dibangkitkan sendirian Atau judul aslinya adalah Solo Resurrection Manwa ini dikarang oleh Aeng Musae dan juga Han So Memiliki genre action, drama, fantasy, seinen, dan juga supernatural Nah, jadi gimana keseruan dari manwa ini? Silahkan disimak videonya sampai habis Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya Seperti biasa, jangan lupa untuk menyediakan cemilan ataupun minuman di dekat kalian Dan kalau semuanya sudah santui sempurna Yuk langsung saja, kita mulai alur ceritanya Dan seperti biasa, intro Panel cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah skeleton berjubah Yang sedang menggenggam sebuah bunga bakung Yang memiliki warna merah indah, layaknya warna darah Skeleton ini diketahui merupakan undead atau makhluk yang tidak bisa mati Mereka, maksudnya para andead ini, tidak akan bisa mati bahkan jika kita mencoba untuk membunuhnya berkali-kali Dan bagi immortal seperti mereka, yang letaknya keluar dari lingkaran hidup dan mati Maka tugas untuk mendominasi satu dimensi adalah tugas yang cukup mudah Nampak di belakang para skeleton andead itu terlihat sesuatu goblin atau ogre Minotaurus, monster ungu dengan mati yang banyak Bunga refleksi Arnoldi, dan juga naga merah yang ganas Yang kita lihat bisa berjumlah dua ekor Nah, melihat gambar yang satu ini Mimin pun menjadi bertanya-tanya Perihal mengapa banyak kreator ataupun penulis novel Yang menjadikan bunga refleksi Arnoldi sebagai monster ataupun makhluk yang jahat Anyway, maka sudah pasti, mereka hanya terkendala waktu saja Sebelum mereka bisa mengklaim satu dimensi yang dikenal sebagai bumi Yang akan menjadi milik mereka Ya, itulah yang selama ini mereka yakini Tetapi, saat mereka sedang proses penaklukan bumi Mereka dikejutkan dengan sesuatu hal yang muncul di hadapan mereka Ya, nampak salah satu skeleton yang ikut menginvasi Berteriak dengan sangat panik Sambil menengahkan apa yang sebenarnya terjadi Dirinya menunjuk ke arah suatu entitas manusia Yang berada di dalam asap terbakar Yang hanya memperlakukan siluet atau bayangannya saja Rupanya, skeleton ini menjadi sangat panik Saat melihat manusia tersebut malah masih hidup Setelah diberikan serangan api mematikan miliknya Manusia yang ditanyai seperti itu oleh si skeleton Nampak hanya berdiri diam di tempatnya saja Sembari berkata bahwa dirinya pun tidak tahu Kenapa hal ini bisa terjadi Ya, meski jika kita lihat sekilas dia terbakar dari segala sisi Tetapi, sepertinya orang ini baik-baik saja Setelahnya, dia pun nampak berjalan keluar dari api Sembari memberikan jawaban selanjutnya Dia berkata sambil mata merah Bahwa mungkin saja itu bisa terjadi Karena ditinya lebih baik daripada mereka Yaitu para monster Dan orang ini sepertinya sangat bersemangat Untuk melihat tentang siapa yang lebih unggul Di antara mereka berdua Terlihat bahwa wajah dari orang ini Terkena luka bakar yang cukup serius Tetapi sekali lagi Melihatnya tidak bersemangat seperti itu Sepertinya orang ini tidak merasakan apapun Sesaat kemudian, dia pun mulai memberikan pukulan telah Ke arah skeleton yang berdiri di hadapannya itu Dan hanya dengan sekali pukulan ini Malukan datang korak yang selama ini dikenal tidak bisa mati Akhirnya hancur berkeping-keping Oke, karena tadi kita sudah diperhatikan dengan konflik di awal Kita kemudian berpindah ke dua tahun yang lalu sebelum kejadian itu Ya, intinya kita flashback ke dua tahun yang lalu Pada malam hari Di dalam satu bangunan apartemen yang ada di sana Terdengar suatu teriakan seorang perempuan yang sedang kesal terhadap seseorang Dia menegaskan bahwa dirinya benar-benar sudah teratahan dengan situasi saat ini Pasalnya, bagi seorang pria yang menumpang di rumah saudarinya Dan lelasan karena sedang mencari pekerjaan Tetapi malah, pria itu pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk setelah main game sepanjang hari Ya, sepertinya ini merupakan konflik persaudaraan Yang dimana sang kakak terlihat tidak kompeten dengan tindakannya Terlihat sang kakak yang menunduk ke bawah Seakan tidak dapat membantah tsunami fakta dari adik perempuannya Nah, karena si Arik sudah meluk dengan tingkah dari kakaknya Dia pun kembali berteriak Bahwa jika sang kakak masih mau hidup seperti ini Maka si kakak wajib untuk kembali saja ke rumah orang tua mereka Mendengar ocahan adiknya itu Sang kakak yang masih dalam keadaan mabuk Mulai menjawab dengan nada yang gagap Bahwa dirinya tidak mau melakukan hal itu Soalnya di usianya yang sekarang Mereka berdua yang sudah mencapai usia dewasa Sudah tidak bisa terus bergantung kepada orang tua lagi Perkataan dari sang kakak langsung dibalas oleh sang adik Dengan kembali berteriak Maka keluar begitu Apakah si kakak tidak merasa bersalah saat dia bergantung kepada dirinya Dan selain itu Rupanya sang kakak juga telah mendapatkan uang saku dari orang tua Makanya berhubung besok adalah tahun baru Maka sang kakak disuruh untuk pergi keluar dan mencari kerja sampingan Hitung-hitung agar sang kakak tidak menjadi beban baginya untuk ke depannya Sang kakak yang wajahnya semerah akibat dia mabuk Menjawab perintah adiknya dengan iya-iya saja Dia beralasan bahwa dia akan mulai bicara besok Karena saat ini kepalanya sedang sakit dan sedang bertenyut-tenyut Saat mendengar alasan itu Sang adik pun kembali mengoceh Kalau sang kakak maling memberikan alasan yang sama Tetapi sebelum perkataan adiknya selesai Sang kakak yang cepat menutup pintu kamarnya Yang membuat suara wajah adiknya tidak terdengar lagi Di dalam kamar Sang kakak hanya bisa menghilang nafasnya Sembari berjalan sempoyongan ke arah kasur Dan saat dirinya sudah berada di depan kasur Dia pun langsung melompat ke sana Dan berbaring dalam keadaan tengkurap Di kondisi tengkurap ini Dia pun berbicara kepada dirinya sendiri Bahwa dia memang nampak menyedihkan Dan akhirnya kita pun mengetahui Bahwasannya nama dari sang MC kita adalah Kang Hyon Hyon juga balik bertanya kepada dirinya sendiri Perihal mengapa dirinya malah menjalani hidup yang buruk seperti ini Hal terbaik yang pernah didapatkan oleh Hyon di kota Seoul ini Adalah hanya berhasil magang singkat doang Yaitu pun di sebuah perusahaan besar Dan besok dia masih akan berencana untuk mencari beberapa pekerjaan Yang tugasnya adalah memuat dan memongkar barang-barang Setelah dia mengoceh panjang lebar mengenai situasinya Ternyata Hyon baru ingat Kalau PC yang dia pakai bermain game malah masih hidup dan belum dia matikan seharian ini Nah disinilah Hyon pun berspekulasi Bahwasannya pasti akan lebih menyenangkan jika lo realitas Bisa berubah seperti di dalam game Dan lalu dia pun bisa dengan mudah Mendapatkan pekerjaan di dunia nyata Misalnya dia bekerja dengan kelas warrior, wizard, ataupun swordsman Tetapi belum sempat diselesai menyebutkan semua kelas yang ada dalam game tersebut Dia pun akhirnya terlelap dan memasuki alam mimpinya Nah disaat Hyon tertidur ini Tiba-tiba saja muncul berbagai notif dari sistem Yang dimana sistem berhasil mendeteksi koneksi di dimensi Haken Lalu setelahnya Sistem pun mulai mengaktifkan basis pertahanan terhadap dimensi bernama bumi Sistem kembali memberitahu Bahwa dia telah melakukan penolakan sementara terhadap koneksi dimensi Haken Notifikasi sistem terus bermunculan Bahkan sistem berwarna ungu ini sampai muncul di luar bumi Dan setelah semuanya telah siap Sistem pun memulai tutorial di bumi Sesaat setelah sistem mengumumkan hal itu Secara mendadak Hyon pun juga ikut terbangun dengan mata yang melotot Soalnya Hyon tiba-tiba bangun di tempat yang berbeda dari tempatnya tidur sebelumnya Hyon saat ini dipunuhi perasaan terkejut dan sangat bingung Dirinya langsung bangkit dari lantai dan mulai mempertanyakan apa yang telah terjadi Dan termasuk dimanakah tempat ini dan apa yang muncul di depan matanya itu Di depan matanya Hyon tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang dimana sistem ini memberitahukan Hyon bahwa sisa waktu sampai menyelesaikan koneksi dengan dimensi Haken Tersisa 4 tahun 364 hari 23 jam dan 59 menit Selain itu Terdapat juga sebuah hitungan mundur sebelum tutorial dimulai 27, 26, 25 Dan setelah mencapai 0 detik Sistem pun menyambut Tuan Kang Hyon dalam tutorial yang dibuatnya Nah tutorial ini memiliki total 8 level Hyon nampak membaca tulisan sistem itu dengan perlahan dan juga selesama Tutorial memiliki total 8 level Kematian di tempat ini tidak akan mempengaruhi kenyataan ataupun dunia nyata Dan Hyon tidak bisa seneknya menyerah saat tutorialnya berada di tengah jalan Dan jika Hyon gagal dalam tutorial ini Maka dipastikan Hyon tidak akan mempunyai jalan kembali ke dalam alam kenyataan Sistem kembali memberikan arahan yang baru Jadi setelah menyelesaikan tutorial nanti Hyon juga akan menerima sebuah hadiah dari sistem beserta dengan awakening Saat membaca info terbaru itu Hyon sesaat hanya terdiam Namun dia dalam hati nampak kebingungan Dan teringat akan suatu scene yang pernah dia alami Ya situasi itu adalah saat dirinya bermain game di PC Dan dia disambut oleh seorang NPC pemandu Yang menyapa Hyon dengan sebutan master NPC ini akan selalu muncul di hadapannya Di saat Hyon sedang login ke dalam gamenya Teringat akan hal tersebut Hyon pun berteriak di dalam hatinya Sembari menduga bahwa ini merupakan mimpi dari orang yang kecanduan game yang butuh pengobatan dari psikiater Di sini dia pun mohon maaf kepada ayah dan ibunya Karena telah mengalami mimpi ini Dan kepada adiknya yang bernama Ah Hyon Dia berjanji akan pergi bekerja setelah tersedar nanti Namun Hyon kembali melihat ke depan dan mencoba memahami situasinya Nah jika ini benar merupakan adalah mimpi Maka hal itu tidak akan menjadi masalah Mungkin saja ini adalah tanda atau peringatan dari Tuhan Yang memberitahunya agar mencobanya lagi untuk yang terakhir kalinya Seketika notif sistem biru akhirnya muncul Yang memberitahu Hyon tentang mindset hanya satu game lagi telah aktif Oke singkatnya setelah beberapa notif berlalu Sistem pun akhirnya membuka level pertama Sistem berharap agar pemain atau Hyon Bisa mempunyai keberanian untuk dapat menyelamatkan bumi Membaca notif yang satu ini Hyon pun nampak kebingungan dengan apa yang dia baca Dia tidak paham tentang harus menyelamatkan apa Ya maksudnya bagaimana mungkin dia diberi tugas untuk bisa menyelamatkan bumi Sistem kembali memberitahu Tugas level pertama adalah melampaui tentang hal apa yang paling ditekutkan oleh pemain Dan pemain diminta untuk membuktikan keberaniannya Dan syarat sukses untuk menyelesaikan di level pertama ini Yaitu mencapai ujung jembatan Sementara untuk syarat gagalnya Yaitu jika pemain mati di dalam game ini Membaca kelima jembatan Hyon sontak menengahkan di mana letak jembatan yang dimaksud Namun saat dia menenakan hal ini Tiba-tiba tempat yang awalnya putih Seketika dipenuhi oleh nyala api Tetapan Hyon dipenuhi rasa takut dan juga bimbang Di bayangan matanya terlihat api yang membarak Dan ternyata di tempat ini Hyon kini tidak sendiri Di sebelah kiri dan kanannya Terdapat orang-orang yang mengikuti tutorial dengan paksa Dan di depan mereka terdapat satu jalan lurus atau jembatan Yang harus dilalui oleh mereka agar bisa menuhi syarat sukses Di atas ada asap dan di bawah ada lava Hyon yang menyadari keberadaan dari lava itu Seketika merasakan hawa panasnya yang sangat menyengat Dan selain mempertanyakan keadaannya Hyon juga kebingungan peril siapa orang-orang yang berada di atas itu Apa yang sebenarnya terjadi Padahal jelas-jelas dia sebelumnya masih berada di rumah barusan Jikalau ini hanyalah sebuah mimpi Maka mimpinya benar-benar menjadi sangat aneh Karena Hyon tetap berdiri di tempatnya Kakinya pun menjadi panas dan terasa terbakar Hyon akhirnya jadi ragu untuk menganggap situasi ini sebagai mimpi Namun saat Hyon sibuk dengan hal itu Tiba-tiba saja dia disapa oleh orang yang berdiri di jembatan sebelah Orang ini menyebut nama lengkap Hyon Yaitu Kang Hyon Dan saat Hyon berbalik Ternyata yang menyapanya barusan adalah adik perempuannya sendiri Ya adiknya yang bernama Ah Hyon Jika diperhatikan Adiknya nampak hampir menangis saat berada di dalam situasi ini Menyedari adiknya berada di tempat yang sama Sang kakak atau Hyon pun teriak bertanya kepada adiknya itu Perihal mengapa dia malah muncul di mimpi tahun barunya Bagi sang kakak, hal ini adalah hal yang paling sial Sang adik kemudian membalas dan berkata Bahwa hal itu juga lah yang ingin dia ketahui Pertama-tama, sang adik ragu kalau apakah ini benar-benar hanyalah mimpi belaka Karena sebelumnya, dia merasa seperti ada suara seseorang yang mintanya untuk mengelakkan bumi atau semacamnya Namun saat si adik mencoba untuk berpikir kritis Sang kakak malah kembali menegur sang adik Dan boleh memberitahunya untuk jangan bertingkah seolah ini adalah mimpinya Soalnya mimpi yang mencekam ini adalah milik dirinya seorang Adiknya nampak menjadi kesal Saat Hyon malah mempermasalahkan hal yang tidak penting Sang adik memberitahu sang kakak Kalau apakah hal itu benar-benar penting untuk saat ini Pasalnya jika ini memang hanyalah mimpi belaka Maka bagaimana bisa Mereka berdua bisa ngobrol secara alami seperti di dunia nyata Tidakkah sang kakak menyadari Bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres Tetapi meskipun telah diberikan kesempatan untuk berpikir Sang kakak tetap saja keras kepala Dia menyangkal bahwa ini adalah kejadian nyata Dia menambahkan bahwasannya otak akan secara alami rentan untuk tertipu Di saat dia bermimpi Dan rasanya dia hampir membasahi dirinya saat sedang bermimpi Tetapi syukurnya selimut yang dikenakan saat tertidur masih dalam keadaan yang sering Mendengar penjelasan bodoh dari kakaknya itu Sang adik bergumam tentang apa yang kakaknya bicarakan itu Sesujurnya Sang adik merasa kecewa Saat kakaknya dengan mudah mengatakan sesuatu hal yang memerlukan seperti itu Di hadapan adik perempuannya sendiri Dan karena sudah bosan berbicara dengan adiknya sendiri Hyeon pun memberitahunya Bahwa bagaimanapun situasinya Dia akan mulai berjalan sekarang Sang adik yang mendengar itu Sonteng menanyakan kemana sang kakak hendak pergi Sang kakak akan balik menjelaskan Bahwa bukankah sebelumnya sistem telah memberitahu Kalau pemain harus mencapai ujung jembatan Sang kakak bertanya balik kepada sang adik Apakah sang adik tidak benar-benar melihat notif tersebut Ya karena sang kakak menganggap ini adalah mimpinya Jadi dia pun memajarkan sang adik tidak mengetahui hal itu Karena sang adik berperan sebagai NPC di sini Disebut sebagai NPC Tentu saja sang adik kembali kesal Dia dengan tegas membalas sang kakak Lalu dia juga melihat notif tersebut Namun sebelum si kakak beranjak dari sana Sang adik kembali nanya lagi Pernah apa yang akan sang kakak lakukan jika nanti dia terjatuh Sang kakak dengan jawaban bodohnya menjawab Kalau hal ini seperti hanyalah mimpi doang Jadi sang adik disuruh untuk tidak bodoh Saat menghadapi mimpi buruk yang seperti ini Dan jika sang kakak nanti terjatuh dan mati Maka dia yakin akan terbangun kembali di tempat tidurnya Tetapi sebelum perkataan sang kakak itu selesai Seseorang tiba-tiba saja terlihat jatuh dari atas Dan dengan cepat mengarah ke bawah Mata Heon mengikuti arah orang itu yang sedang terjatuh Dan benar saja Orang itu pun terjatuh ke lava yang panas Dan seketika orang itu berteriak dengan keras ke arah yang lain Dan sesaat kemudian Orang itu pun tenggelam ke dalam lava Dan tidak menyisakan apapun lagi Melihat kejadiannya langsung di depan matanya Keduanya akhirnya mengeluarkan keringat dingin Sang adik pada akhirnya kembali meninggalkan Perihal bagaimana menurut kakaknya tentang orang yang jatuh tadi Sang kakak disini hanya terdiam seribu bahasa Setelah melihat kejadian itu dengan jelas Setelahnya dia pun dengan gemetaran mulai berkata Kalau teriakan orang itu rasanya terdengar agak terlalu nyata Dan dia mulai meragukan Kalau apakah dia tidak merasakan apapun Sang adik di dalam hati tentunya sangat paham Kalau kakaknya itu sedang mencoba untuk berbohong Nah, sudah capek meladani kakaknya Sang adik pun mulai menghalang nafas panjang Dan kemudian dia pun mulai merangkak di atas jembatan Sang adik meminta kepada sang kakak untuk jangan berkata konyol Jika memang sang kakak ingin pergi ke ujung jembatan ini Maka yang paling aman adalah dengan cara berjalan merangkak seperti itu Risiko yang akan terjadi jika mereka merangkak Akan lebih kecil daripada berjalan kaki Meskipun sedikit paham Tetapi sang kakak tetap saja menegaskan bahwa dirinya tidak takut sama sekali Namun jika saran amannya seperti itu Maka sang kakak berkata bahwa tidak ada pilihan lain Sang adik di depan tetap merasa sebal kepada si kakak Karena masih membual hingga saat ini Nah, singkatnya Di atas lava yang mendidih dan sangat panas Semua orang di atas jembatan mencoba untuk berjalan dengan caranya masing-masing Dan untuk kedua saudara tadi Mereka pun kini berhasil setengah jalan dari tempat awal mereka berdiri Di atas mereka berdua juga terdapat banyak orang yang juga berusaha dengan kerasnya Dan di atasnya lagi juga terdapat jembatan lain Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di atas ada lebih dari lima jembatan Dengan orang-orang yang mencoba untuk melewatinya Dan dua bersaudara ini berada di jembatan terbawah yang dekat dengan lava panasnya Nah, saat di tengah perjalanan ini Sang adik kembali membuka pembicaraan Sang adik balik bertanya kepada sang kakak Perihal bagaimana menurut sang kakak tentang keadaan saat ini Apakah sang kakak mempunyai suatu hipotesa atau semacamnya Sang kakak dengan wajah yang serius Tetap berkata bahwa situasi ini adalah mimpi buruk yang nyata Mendengar jawaban bodohnya itu, membuat sang adik juga jadi bodoh Karena sudah bertanya kepada kakaknya Sang adik sepertinya paham bahwa sang kakak sudah memahami situasinya saat ini Sang adik kembali nanya lagi Perihal bagaimana mungkin mimpi menjadi senyata ini Sang adik yakin bahwa pasti ada sesuatu Lebih tepatnya, mereka berdua sepertinya telah mengabaikan hal yang penting Misalnya, jika mereka jatuh dan mati di sini Maka mereka berdua juga akan mati pada kehidupan nyatanya Nah, mendengar penjelasan yang sejelas-jelasnya dari sang adik Sang kakak awalnya nampak tersenyum Tetapi setelah kemudian, dia pun mulai berkata dengan nada gemetar sambil menangis Dia jujur kalau selama ini dia sudah berusaha untuk mengabaikan kenyataan Tetapi kenapa si adik malah terus mencoba untuk menyadarkannya untuk melihat kenyataan Dan saat ini, dirinya seperti sudah tidak bisa maju lagi karena sudah terlalu takut Sang adik yang menyadari kondisi kakaknya dia sangat menyedihkan itu Bertanya di dalam hati peril mengapa ada kakak yang tidak bisa diandalkan seperti dia Karena sebelumnya dia berkata sudah tidak kuat lagi Sang kakak pun akhirnya bareng tengkurap di atas jembatan tipis itu Dia dengan tangan gemetaran meminta adiknya untuk istirahat dulu Soalnya kaki dan tangannya sudah gemetaran dan dia juga tidak bisa merangkak lagi Sang adik juga nampak setuju dengan saran ini Dia rasa bahwa tidak salahnya jika mereka berdua berbareng sejenak di sini Sang kakak kemudian berkata dengan tersenyum Bahwa siapa tahu kalau masih ada kesempatan kedua di saat mereka mati di tempat ini Soalnya kembali di awal, situasi ini tidak lain hanyalah sebuah mimpi belaka Dan jika mereka tetap diam seperti ini Mungkin saja mereka akan terbangun sendiri dari mimpi sialan ini Namun belum sempat menyelesaikan kelimatnya Notifikasi sistem kembali muncul tiba-tiba di hadapan wajahnya Begitupun juga di hadapan wajah adiknya Dan sepertinya semua orang juga menerimanya Notifikasi sistem ini memberitahukan soal sejumlah waktu tertentu Yang telah berlalu sejak tutorial dimulai dari awal Dan mulai saat ini, kesulitan akan ditingkatkan Seketika dari arah belakang mereka terdengar suara gemuruh yang sangat keras Dan hal itu membuat keduanya menanyakan tentang apa yang telah terjadi Dan tak lama kemudian, jembatannya pun mulai bergetar dengan hebat Dan setelahnya, jembatan yang mereka tempat di awal tadi akhirnya runtuh secara bertahap Semuanya nampak berbalik ke belakang dan melihat apa yang terjadi Mereka menjadi sangat panik Sehingga yang awalnya berjalan dengan cara merangkak Akhirnya mereka pun mulai berdiri di atas jembatan tersebut Dan berlari sekencang mungkin Mereka terpaut oleh waktu Yang lain bahkan ada yang berhasil lari dengan selamat Dan yang satunya ada yang terjatuh ke jembatan yang berada di bawahnya Mereka paham kalau di situasi gawat ini Bukan saatnya untuk diam saja dan memperhatikan Nah, perhatian kita kembali ke dua saudara tadi Sang adik yang awalnya merangkak Seketika berdiri dan juga lari meninggalkan kakaknya di belakang Hal itu membuat sang kakak terkejut Dan berteriak kepada adiknya untuk menunggu dia Jembatan di belakang hancur berkeping-keping Dan mereka berdua akhirnya berlari di atas jembatan dengan sekuat tenaga Sang kakak berlari dengan panik dan dengan mata yang melotot Dalam hati dia harus yakin bahwa ini tidak apa-apa Dan karena lembar jembatan ini tidak sesempit itu Maka selama dirinya tidak jatuh Maka pasti dia bisa melukannya sampai akhir Hian sebenarnya hanya perlu melihat jembatannya saja Fokus hanya ke jembatan Mereka berdua sudah tidak peduli untuk berhati-hati saat lari Semuanya digaskan saja Nah, saat sedang fokus melihat jalan ke depan Akhirnya Hian pun dapat melihat akhir dari jembatan Sirotol Mokstakim ini Dia hampir sampai Akhirnya dia akan berhasil Lalu setelah ini, semuanya sudah selesai Namun saat hampir merayakan itu Hian tiba-tiba melirik ke arah kiri Tepatnya ke lintasan adiknya Di atas lintasan adiknya nampak jembatan yang meruntuh Dan Son Ta Hyun berteriak kepada adiknya Agar memperhatikan langkahnya Sang adik akhirnya menyadari jembatan yang jatuh tersebut Dan karena adiknya sudah tidak ada waktu untuk menghindar Sang kakak pun akhirnya berinisiatif menempat dari lintasannya Ke arah lintasan si adik Sepersikin detik sebelum si adik tertimpa batuan jembatan di atasnya Sang kakak langsung menempat vertikal ke arah depan Dan berhasil memeluk dan mendorong adiknya dari arah belakang Semua jembatan akhirnya hancur berkeping-keping Dan mereka berdua berhasil selamat Karena melompat di detik-detik terakhir Di sebelah kiri mereka berdua Juga terdapat seorang pria berbaju putih yang berhasil selamat Semua batuan tadi akhirnya jatuh ke lava Dan jelas tidak ada yang tersisa di belakang mereka Sistem kemudian kembali memberikan notifikasi Notifikasinya kali ini adalah naik level Selamat! Anda telah naik level ke level 1 Notifikasi ini diterima oleh semua pemain yang selamat hingga akhir Dan selain itu Sistem juga memberitahukan Bahwa awakening sementara telah selesai diberikan Sebuah hadiah penyelesaian Selain itu Sistem juga meresmikan mereka akan menjadi awakened pada akhir tutorial nanti Setelah mengalami semua hal ini Sang kakak langsung baring ke tanah sembari menghala nafas panjang Dia mengaku bahwa saking capeknya Dirinya bahkan tidak bisa mengangkat jari jemarinya lagi Sang adik yang duduk di sampingnya Nampak sedang menganalisis pesan dari sistem tersebut Di sana terdapat kelimat awakening sementara dan juga tutorial Dia berkesimpulan bahwa ini semua sepertinya masih belum berakhir Di lain sisi Sang kakak yang capek setelah menyeronkan adiknya tadi Balik menanyakan peralaman mengapa sang adik tidak mengucapkan terima kasih kepadanya Sang adik kemudian berterima kasih atas bantuan dari sang kakak Nah sesaat kemudian Panel status kemudian muncul di hadapan adiknya Di sana terdapat semua informasi yang dimiliki oleh karakter masing-masing Untuk milik adiknya Namanya adalah Kang Ahyung atau Ahyon Titelnya tidak ada Levelnya sudah meningkat dari 0 ke 1 Strengthnya 1 Agilitynya 12 Vitalitynya 6 Magic Power 13 Additional State 1 Innate Ability adalah Calm atau Kalem Dan Ability tidak ada Dan terakhir skillnya juga tidak ada Melihat semua hal itu Sang adik yang basisnya jarang bermain game Kemudian mempertanyakan sebutan-sebutan itu kepada sang kakak Ada level, ada strength, dan juga ada agility Mendengar sang adik mengucapkan sebutan di dalam game Sang kakak pun langsung terkejut dan paham Kalau itu adalah sebuah status window Status window akankah menjadi hadiah nomor 1 yang ingin diterima oleh pria ini Pada hari ulang tahunnya Dengan tubuh yang masih gemetaran Hyeon pun berusaha bangkit dari tanah Dan menangkannya status window miliknya juga Dia penasaran dengan apa yang dia dapatkan Saat mengucapkan status window Dia melihat kalau innate ability miliknya atau skill pasif miliknya adalah resurrection Atau artinya adalah kebangkitan Namun saat dia ingin melihat bagian atasnya Dirinya tiba-tiba saja langsung terbangun dari kasurnya Hyeon akhirnya bangun dalam keadaan nafas ngos-ngosan Dan pada saat dia melihat ke lingit-langit atau ke atas Sistemnya juga telah menghilang Hal itu tentunya membuat Hyeon bertanya-tanya Apakah ini semua adalah mimpi belaka? Hyeon akhirnya kembali tersadar di apartemen adiknya Sesat kemudian Kita ada perlihatkan cat-catan yang terjadi di sosial media Seseorang mengirimkan pesan bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk pada hari ini Dan yang lain ada yang kebingungan dan ada yang mengalaminya juga Yang lain bahkan ada yang mimpi terjatuh Postingan ini mencapai 7000 viewers dan juga 41 komentar Isinya adalah berhasil mencapai mimpi Tetapi dalam kondisi yang sadar Dan T.S. membuka kesempatan untuk saling tanya jawab Selanjutnya ada postingan dari Seohamin Dia berkata bahwa seluruh keluarganya telah mengalami mimpi yang sama Apakah saat mati di dalam mimpi itu merupakan pertanda baik atau buruk Dirinya meminta seseorang agar bisa menafsirkan mimpi tersebut Sebuah berita juga menampilkan hal yang sama Seorang madamunsu yang sudah selamat dari neraka Ada juga dari netizen lain Yang sangat puas karena ibunya yang selalu mengkritik dirinya karena terlalu banyak baca komik Akhirnya merasakan apa yang terjadi di dalam komik tersebut Dan saat ini ibunya langsung jadi patuh dengan perkataan dari anaknya Selain itu, mimpi ini kelihatannya lebih dipahami situasinya oleh para idiot Daripada para ahli psikologi ataupun semacamnya Seorang anonimus juga meminta pendapat kepada yang lain Agar menceritakan mimpinya masing-masing Muncul juga sebuah postingan di TikTok Dengan hashtag tantangan menyelamatkan dunia Sebuah rancat akhirnya dibuka secara umum Untuk mendiskusikan fenomena aneh ini Namun tanpa mereka sadari Waktu terus berjalan sebagaimana mestinya Sisa waktu sampai menyelesaikan koneksi dengan dimensi haken Dalam 4 tahun, 365 hari, 15 jam, dan 4 menit 25 detik Tangdir seperti apakah yang menunggu dunia ini Dengan kehadiran dari sistem misterius tersebut Oke lah mungkin sekian alur cerita manhua kali ini Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini Berupa komentar dan juga like-nya Oke terakhir, nama gue Rusdi Sampai jumpa di video berikutnya Adios dan bye-bye